Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya. Kali ini saya akan sampaikan informasi terakhir terkini tentang imam besar HRS ya. Di sini IB HRS mengirim surat kepada keluarga dan beliau menyampaikan bahwa kondisi kesehatannya baik-baik saja. Serta aman dan nyaman. Beliau menyampaikan tentang kondisinya terkini di tahanan peloda Metro Jaya. Melalui sebuah surat keluarga IB HRS imam besar mengatakan kondisinya dalam keadaan sehat dan baik petugas juga bersikap baik kepada dirinya. Abah dalam kondisi sehat walafiat aman dan nyaman tenang dan senang. Tidak ada sedikit pun perasaan duka dan sedih atau khawatir dan takut. Semua petugas tahanan baik katanya. Dalam surat tersebut imam besar juga mengaku akan menjalankan puasa selama ditahanan atas kasus penghasutan dan melawan petugas terkait kerumunan di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Adapun dirinya akan ditahan selama 20 hari ke depan sejak Minggu 13 Desember 2020, Dinihari. Setiap hari Insya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Abah akan puasa sehingga kirim makanan ke Abah cukup sekali saja menjelang buka puasa. Sedang untuk sahur cukup kurma dan camilan saja. Boleh kirim teh atau susu di termos kecil untuk buka puasa. Ini saudaraku. Kemudian ini isi suratnya ya. Isi surat lengkapnya beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ummi dan semua anak-anak Abah selalu sehat dan berkah serta dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah Abah saat ini ada dalam sel yang pernah Abah tempati dulu dan Abah dalam kondisi sihat walafiat, aman dan nyaman, tenang dan senang. Tidak ada sedikitpun perasaan duka dan sedih atau khawatir dan takut. Semua petugas tahanan baik. Setiap hari Insya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Abah akan puasa sehingga kirim makanan ke Abah cukup sekali saja menjelang buka puasa. Sedang untuk sahur cukup kurma dan cemilan saja. Boleh kirim teh atau susu di termos kecil untuk buka. Terkait pesanan Abah berupa kitab-kitab dan keperluan sehari-hari jangan dikirim sekaligus tapi bertahap. Salam Abah buat semua habaib dan ulama serta umat agar sabar dan tetap semangat revolusi akhlak jangan lupa selalu jaga protokol kesihatan. Semoga wabah corona segera berlalu dari tempat uslah. 14 Desember 2020 Yang Mencintai Kalian HRS Jadi demikian sadaraku jadi saya mengajak kepada sahabatku semuanya agar tetap bisa menanda menahan diri bersabar ya karena disini ada waktu ya dari tanggal 13 sampai tanggal 3 ya kan 20 hari Nah kita lihat prosesnya dan sebagainya jadi jangan ada sahabat-sahabatku melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang sekiranya malah bisa merusak atau mungkin merusak nama baik imam besar dan terkait masalah di kilometer 50 ini juga sedang dalam proses dan kita semua menunggu keputusan-keputusan dari pemerintah baik itu dari Polri maupun dari LSM independen yaitu Komnas HAM Jadi sekali lagi sahabatku kita mendoakan terus-menerus mari berdoa untuk kebaikan bangsa dan negara kita serta agama kita dan terlebih khusus terhadap keselamatan imam besar Habib Rizik Syihab Jadi ini saya sampaikan depan saudaraku tentang surat yang dikirim oleh imam besar kepada keluarganya dan kepada seluruh abaib juga dan kepada seluruh ulama dan seluruh umat dan kita tetap memantau semuanya dan mengikuti perkembangannya dan juga ada pesan imam besar disini adalah agar peristiwa kilometer 50 Jakarta Cikampek terus diikuti perkembangannya sehingga hukum bisa ditegakkan Jadi jangan sampai ada lagi yang berita-berita miring di luar sana berita-berita fitnah dan sebagainya hinaan mari kita kanter sama-sama saudaraku tentunya dengan informasi-informasi yang akurat informasi-informasi yang benar sehingga tidak ada lagi simpan siur dalam hal menyampaikan informasi terkini apalagi terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh imam besar Habib Rizik Syihab ini sahabatku yang sekiranya mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT saudara-saudaraku dan kepada sahabatku semuanya dimanapun saudaraku agar selalu serantiasa membantu meng-share membagikan channel youtube ini dan berikan informasi-informasi tambahan jika ada tambahan dari daerah-daerah seperti ada pergerakan-pergerakan ke kantor polisi warga mendatangi kantor polisi bisa sampaikan kepada saya lewat nomor WA lewat WA kemudian tidak hentinya saya senantiasa mengingatkan kepada saudaraku semua saya selaku barisan nasionalis agar tetap jaga persatuan Indonesia hindari hal-hal yang bisa menyerik kita berhadapan dengan hukum khususnya yang kita aktif di media sosial karena baru saja terjadi kemarin ya salah satunya Gus Nawawi ya mungkin ada yang kenal beliau Gus Nawawi itu beliau kena undang-undang ITE karena ada salah ucapan di situ dan sebagainya jadi mari kita sahabatku agar lebih berhati-hati lagi di dalam menyampaikan pendapat atau mungkin menyebar video-video ya karena banyak yang tersandung di sini adalah penyebaran berita-berita hoax berita-berita video-video yang mungkin lama di-share lagi ganti judul ini banyak-banyak masalah hati-hati saudaraku dan terkadang saya juga sering pernah kena ya beberapa kali ya secara tidak langsung saya malu juga lah naikkan video tetapi yang diceritakan kondisi yang berbeda jadi mari kita saling mengingatkan sahabatku agar menghindari dan mengurangi hal-hal yang bisa merugikan diri kita namun kita tetap akan menyuarakan keadilan dan kebenaran itu harus tetap kritikan tetap kritikan tetap jika ada sesuatu kebijakan yang sekiranya kebijakan itu keluar dari jalur konstitusi negara yaitu amanah Pancasila dan amanah undang-undang dasar 1945 saya bangga dengan sahabatku semuanya mari kita tetap semangat saudaraku mari kita tetap semangat dan jaga persatuan Indonesia ini sahabatku jangan lupa subscribe mereka salam hormatku buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh